Sebuah tempat Dimana kata-kata Menjadi sunyi Dimana bisikan-bisikan hati Muncul Dan tak tertabiri Dan putaran ini adalah selaras dengan semesta Ke kiri Dan diminiaturkan Sebagaimana tawaf Dan tari sufi dalam kaitan ini Adalah Baitullah di hati Yang disebut Baitullah Hakiki Kalau keblat memang sembahyang Menghadap ke Kaabah Tapi keblat hati Kemana pun kau berpaling Disitu kau melihat Wijah Allah Terima kasih telah menonton Ada sebuah tempat Dimana kata-kata Menjadi sunyi Dimana bisikan-bisikan hati Muncul Dan tak tertabiri Ada sebuah tempat Dimana suara Menyanyikan Menyanyikan keindahanmu Sebuah tempat Dimana setiap nafas Memahat tirimu Di jiwaku Tari sufi dalam historisnya Tentu Melintasi ranah yang Begitu panjang Sejak Wahyu Turun yang terakhir Al-Yauma agmal tulakum Dinakum adsmam tu'alaikum nikmati Warudi tulakum ul-islamadina Saat itu sahabat Sangat bersedih Karena tahu bahwa ayat terakhir turun Bagian dari saat-saat Perpisahan dengan orang yang Paling dicintainya Yakni Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Di tengah Begitu Nyeri Dalam hati Para sahabat Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Bersabda Yuhsyarul mar'u ma'aman Ahabba Besok di akhirat Orang akan dipertemukan Dengan siapa yang lebih Dicintainya Tidak ada saat Rasulullah bersabda Seperti itu Yang gembiranya Melebihi saat itu Dan ada Salah seorang sahabat Yakni Sayyidina Abu Bakar Afsidik Radhiallahu an Seketika berdiri Dan Mengungkapkan rasa Luapan gembira Yang tak terperih Bahwa Di balik perpisahan Yang berwujud kematian Bukan Akhir Segalanya Dan Sayyidina Abu Bakar Menari di depan Rasulullah Sampai terjuntai Jubahnya Inilah sanat Yang kemudian Dipetik oleh Sheikh Maulana Jalaluddin Ar-Rumi Dari Turki Konya itu Dan petikan ini Disebut beliau Sebagai Sunnah takririyah Artinya Rasulullah tidak melakukan Rasulullah tidak Memerintah Namun Menyaksikan Apa yang dilakukan Sayyidina Abu Bakar Hal ini Menyangkut tahkim Diperkenankan Dan itulah sejarah Kemudian Sheikh Maulana Rumi Adalah Nasab Yang keenam Dari Sayyidina Abu Bakar Afsidik Dan Sheikh Maulana Rumi Punya nasab Turun Keenam lagi Kepada Sheikh Hisham Kabani Juga Mertuanya Sheikh Nazim Hakkoni Dari Torekoh Naksabandi Di Amerika Yang aslinya Siprus Dan Tarisupi ini Diusung oleh Beliau-beliau Ke Indonesia Dan Di Indonesia Saya mengenal Namanya Kang Aat Yang semula itu Bandar Narkoba Yang juga pengguna Dia sembuh Karena Bisa Tarisufi Dari beliulah Saya memperoleh Percikan api cinta ini Dan kemudian Saya kembangkan Di negeri Nusantara Kenapa saya kembangkan Di negeri Nusantara Pertama Filosofi kita Adalah Nyokro Manggilingan Hidup itu Bagi roda Berputar Dan putaran ini Adalah selaras Dengan semesta Kekiri Dan Diminiaturkan Sebagaimana Tawaf Dan Tarisufi Dalam kaitan ini Adalah Baitullah Di hati Yang disebut Baitullah Hakiki Kalau Keblat Memang sembahyang Menghadap ke Kaabah Tapi Keblat hati Kemanapun Kau berpaling Di situ Kau melihat Wijah Allah Begitu Soal kontribusi Tentu ada Secara personal Dia membangun Kedekatan dengan Ilahi Bahwa Tuhan Jangan Dira cari Di luar diri Tetapi Tuhan Berbagi di bumi Melalui Setiap hati Terlepas Primordial Agamanya Apa Dan itulah Kontribusi Sosial Di mana Tarisufi Membangun Kesalahan Sosial Dengan simboliknya Tangan kanan Bentuknya Doa Tapi Ditarik Ke Sebelah Ini Artinya Koneksitas With Allah Always Ini Doa Dan melalui diri Seperti mana Diri ini Khalifah Maka Turunkan Keindahan Tuhan Ke bumi Melalui Jempol Dan jempol Ini Menyangkut Estetika Khairun Nas Anfau Hum Nin Nas Dan juga Jempol Ini Pertama Kali Kita Pandang Adalah Guru Dan Setiap Kita Tentu Punya Guru Masing-masing Dan Duk Gini Itu Kontribusi Sosialnya Sehingga Ketika Kembang Itu Mekar Itulah Sekar Sekar Itu Kembang Aromanya Wangi Dan Sehrumi Hingga Meninggal Jangan Cari Makamku Di Kuburan Tetapi Carilah Pusaraku Di Hati Manusia